Suasana haru warnai pertemuan keluarga dengan empat kakak beradik yang ditemukan terlantar di Polewalimandar, Sulawesi, Barat. Keluarga tidak menduga empat saudara yang sudah hampir setahun tidak diketahui keberadaannya ditemukan dengan kondisi yang memprihatinkan. Tangis Hajar Rahima tidak terbendung saat bertemu keempat cucunya, Rani, Rina, Rafli, dan Wawan. Di rumah salah seorang warga Kelurahan Sidodadi, Polewalimandar, Sulawesi, Barat, Rabu Siang. Sudah hampir setahun Hajar Rahima harus menahan kerinduan lantaran tidak mengetahui keberadaan keempat cucunya ini. Ia baru mengetahui kabar cucunya setelah foto mereka diposting di media sosial setelah ditemukan warga dalam keadaan kelaparan. Hajar Rahima bersama ayah kandung keempat saudara langsung berangkat ke Polewalimandar untuk menjemput mereka. Sang ayah mengaku tidak mengetahui keberadaan anaknya sejak berpisah dengan sang istri yang pergi meninggalkannya. Sementara itu Satgas Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Sulawesi Barat belum bisa memastikan apakah ada dugaan terjadinya eksploitasi terhadap keempat kakak beradik ini. Kami harus memastikan bahwa secara hukum undang-undang mengatur bahwa anak harus dilindungi. Mereka harus mendapatkan perlindungan yang layak dan negara harus hadir. Keempat kakak beradik ini terlantar setelah diusir mantan suami ibu yang baru sepekan menikahinya. Sementara itu sang ibu pergi meninggalkan mereka dan keberadaannya belum diketahui sampai saat ini. Abdi Febriadi, Wale Wali Mandar, Sulawesi Barat